Oke, sekarang saya mau coba bahas terkait moving camp, atau flying camp, atau camp yang bergerak-gerak. Misalnya dari siang jalan, dari pagi sampai sore jalan, begitu sore, didikan camp, malam menang, di camp itu, pagi, bongkar camp, jalan lagi terus, gitu ya, monitori hutan. Nah, saya akan memberikan contoh kasus bagaimana saya moving camp, atau playing camp di hutan, gitu ya, melalui ya foto-foto sebenarnya, gitu ya. Nah, kita lihat videonya. Nah, ini video pertama, kita perlu mempersiapkan alat, gitu ya, untuk moving camp, ya, kamera lah. Nah, kemudian perlu koordinasi juga, koordinasi terkait peta, kemana saya akan dituju, gitu ya. Nah, ini tim yang berkoordinasi, ini lokasinya adalah Pangkalan Bun, ya, atau tepatnya di Kabupaten Lamandao, gitu. Nah, ini siang malam, selalu satu-dua hari itu koordinasi, gitu. Nah, ini sebelum berangkat ke hutan, kita belanja keperluan, kepatuka, makanan, dan lain-lain, ya, pasar. Nah, ini belanja ke pasar, ya. Nah, ini gerbang, Kabupaten Lamandao, ini. Dari Pangkalan Bun. Awannya masih bagus. Nah, ini tiang gerbangnya, ini. Kabupaten Lamandao, 2010, ini. Nah, ini kita perjalanan dari Pangkalan Bun ke lokasi ini, pakai mobil double garden, gitu ya. Nah, ini sampai di lokasi, ada camp-camp, gitu ya, camp karyawan. Nah, ini masih di camp karyawan bersama Pawarto. Nah, ini double garden, ini. Jago juga, ini, tough. Nah, ini adalah alat angkut kayu atau lok-lok besar, gitu ya, dari hutan. Nah, ini adalah camp karyawan, ya, di hutan ini. Nah, kita dari kota sampai hutan, ini terus. Terus jalan, gitu. Nah, ini kondisi di camp, ya. Camp karyawan. Nah, ini selama di camp, kita persiapan. Masih persiapan peralatan untuk ke lapangan. Ya, persiapan itu alat tulis, peta-peta, gitu ya. Pakaian. Nah, ini senjata ini jangan lupa adalah baterai untuk kamera, untuk dokumentasi. Style yang jaket merah itu pada siap tempur lapangan. Nah, ini kadang moving atau pergerakan kita. Pakai dump truck, gitu ya. Nah, ini ketika sudah bekerja di hutan ini, pada ini pasang patok, nih. Nah, ini pasang patok. Ya, ini pekerjaan kita memang inventarisasi, pasang patok, gitu ya. Nah, ini ya. Pekerjaannya inventarisasi hutan menyeluruh berkala, IHMB. Nah, ini tim koordinasi, gitu ya, untuk moving ini. Nah, ini kondisi camp kita butuh pertama kali dekat sungai, ini. Nah, ini persediaan biasa, lain tumi instan, itu adalah nomor satu, dan lain-lain. Kardus makanan. Nah, ini anggota tim dari pangkalan bun. Nah, ini selain pasang patok, kita juga pasang label, atau barcode di pohon, ya. Terus moving, gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain. Jaraknya adalah satu kilometer, antar titik gitu, gitu ya. Nah, antar titik patok ini jaraknya satu kilometer. Satu kilometer itu ya... Satu kilometer itu ya tidak datar kalau di lampangan, gitu ya. Ada lembah, ada curam, apa-apa. Nah, ini tim masih memasang patok, ini. Nah, ini pasang patok ini, potok pusat plot, sebenarnya. Jarak antar plot itu tadi, satu kilometer, nanti tim, ya. Ketika siang, ini maksud. Nanti tim, masing. Pupatok ini. Nah, ini mau moving, ya. Itu perpindahan areal. Sudah siap-siap berangkat. Ini tim lagi pasang patok. Ini tim, ini. Perunduk lokal, ya. Dari pangkalan bun. Sebenarnya dia... Nah, tim ini ada yang bawa alat masak, gitu, digendong, dan lain-lain. Nah, tim ini membawa alat masak pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, gitu ya. Kira-kira yang satu kilo itu jalan, terus. Nah, kadang menemukan jalan utama seperti ini. Enaklah, lho, ruas. Jalan seperti ini. Ini jalan di ini. Sebuah HPH. Nah, itu camp kita kelihatan, gitu ya. Dari jauh view-nya, ya. Nah, ini... Sudah sore, nih. Mau membuat camp lagi. Sudah siap-siap, ya. Sudah siap, ya. Nah, ini hasil pekerjaan. Dantanya pasang apaan? Nah, ini ya. Tahun 2010, lah. Jadi, pekerjaannya adalah dari satu titik ke titik lain, gitu ya. Pasang setelah ketemu petaknya, kita pasang patok. Kemudian, ya, sehari itu paling dua atau tiga plot, gitu ya. Berarti, dua sampai tiga kilometer bisa jalan tengah hutan. Jalan di tengah hutan ini tidak mudah, karena, ya, kita merintis, gitu ya. Kadang setelah dirintis, itu menemukan jalan yang... Oh, ternyata lembah, gitu. Tidak diperkirakan. Asalnya datar, punggungan. Ternyata dia lembah yang patah, gitu ya. Seperti itu. Setelah masuk ke lembah, kita mau balik lagi. Ternyata, itu curam sekali, gitu ya, mau kembalinya itu. Bahkan dinding yang tegak seperti ini. Akhirnya, kita ya nyari-nyari akar dan lain-lain, gitu. Supaya bisa melewati itu, gitu ya. Nah, itu sebenarnya, ya, menarik juga, gitu ya. Nah, ini di tengah hutan, kadang kita menemukan view, atau pemandangan yang indah. Air terjun, gitu ya. Kita mandi-mandi di sana, gitu ya. Foto-foto, gitu ya. Ini semacam bonus, lah, ini. Nah, ini usai foto-foto ini. Ini di tengah hutan, ini jauh. Kemana-mana tidak ada akses, ini. Gitu ya. Jadi, kalau di hutan itu, seringkali kita mendapatkan spot-spot untuk berfoto yang bagus, gitu ya. Pemandangan alamnya yang masih alami. Nah, ini masih berfoto, ini di air terjun. Air terjun ini sekitar, mungkin, lima meter, ya. Tapi, lima meter berundak-undak, gitu. Masih berfoto, mandi-mandi, gitu ya. Nah, ini berikut video terkait curup, atau terjunnya. Ini di tengah hutan. Saya lupa nama-nama pendamping masyarakat bekasus, ya, apa namanya. Kalau mukanya masih ingat. Direkam ini. Bagaimana pendapatnya, Pak, tentang... Oh, ini bagus. Bagus, ini. Pendapatnya, pendapatnya. Dari nenek moyang dulu, Pak. Ini, Pak. Wah, ini ternyata curang sekali. Tadi naik. Dari sana, mungkin turun. Nah, seperti itu kondisinya, gitu ya, ketika menemukan view yang bagus. Jadi, kita betul-betul menikmati alam. Yang mana nih, kalau sudah sore, nanti, ya, jam 4, jam 5 sore, siap-siap bikin tenda, gitu ya. Kadang-kadang makan kita ini di pinggir sungai. Minum pun kadang air sungai langsung, ya. Kalau minum bukan kadang lagi, tapi seringnya dari sungai, gitu ya. Karena tidak mungkin bawa air mineral dari dari pasar atau dari kota jauh, gitu ya. Jadi, untuk minum, kita mengandalkan air sungai, biasanya. Cuman, milih air minum dari sungai harus hati-hati, gitu ya. Milih minum dari air sungai harus hati-hati. Di antaranya, harus bebas dari, apa, kira-kira jentik malaria atau bakteri. Ya, kira-kira bersih, lah, gitu ya. Nah, ini kita berfoto di batu besar, ini. View-nya bagus. Pada zaman itu, belum masanya Android, gitu ya. Baru HP biasa saja, yang GSM itu. Kamera pun masih belum, ini, gitu ya. Belum jelas, lah. Nah, ini foto-foto dengan view yang jauh, bendang alam, gitu ya. Intinya sih, dari sini itu adalah kita bisa belajar bagaimana memanage team, bagaimana membawa barang yang tidak memberatkan untuk berpindah-pindah selama satu minggu, gitu ya. barang apa saja yang perlu, barang apa saja yang tidak, gitu ya. Karena bawa barang sebesar ibu jari tangan aja, misalnya dikepal, itu akan merepotkan, gitu ya, kalau perjalanan, moving terus. Nah, ini ada yang bawah gitar, ini masih dekat dengan perkampungan ini, jadi sempat bawah gitar. Musik-musik, ya. Kalau tidak salah, ini lagunya Alcitru, Alcitru itu dulu, itu, 2010. Baru hit Alcitru. Nah, ini kondisi sore di camp, ya, lihat, istirahat. Ini kita masak-masak, kadang baju itu dikeringkan. Nah, ini kondisi di lapangan saya, ini. Nah, ini patok yang terpasang. Nah, ini menggali lubang untuk pasang patok. Menit ke-13 lebih. Ini patang patok masih. Nah, ini makan ini kalau tidak ada air, ya, indomie, apa, ini instan. Makan mie instan yang mentah langsung makan saja, gitu ya. Nah, ini foto-foto bersama pendamping. Oke, nah, foto-foto bersama pendamping. View-nya bagus masih alami. Oke, nah, ini masih pasang patok. Jadi, begitu menemukan tengah plot, pasang patok. Ini tidak perlu dijelaskan, karena ini terkait intik pekerjaan. Yang perlu dijelaskan adalah bagaimana moving cam, gitu ya. Nah, ini moving kadang pakai mobil. Nah, itu jerigen itu adalah stok untuk bahan bakar mobil, solar, atau bensin. nah, ini tetap happy di lepangan, gitu ya. Jangan ada lupaan. Ini moving masih. Oke, nah, ini masih pasang foto. nah, ini kondisi hutan masih rapat, ya. Menit kelima belas. Nah, ini view-nya bagus. awannya masih bersih. Masih pasang patok. Nah, ini kita lagi mau masak, ini. Setelah bikin cam. Nah, ini kondisi istirahat, berselonjoran, gitu ya. Ini masih pasang foto. menit ke-16 lebih. Nah, ini masih masak di 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 tenda. Nah, ini suasana masak. Ini suasana masak juga di tendanya. Nah, ini suasana masak. yang perlu diperhatikan dalam moving cam adalah ada satu tim saya itu. Dia pakai sepatu, gitu ya, selama seminggu, itu, moving cam. Tidak pernah dilepas yang malam, padahal kondisi basah, gitu ya. Pas hari ke-7, kita selesai dari hutan. Ternyata, kawas kakinya itu sudah nempel dengan kulit telapak kakinya, gitu ya. Begitu, mau diteruskan jalan, dia sudah pedih, gitu ya. Tidak diteruskan, ya, itu memang jadwalnya pulang, harus jalan. Sekitar 2 kilo, gitu, atau 3 kilo ke camp induk, gitu ya. Begitu. Dilepas itu, kawas kakinya, semua kulit dampak kakinya nempel semua ke kawas kaki. Itu gara-gara kawas kaki yang tidak dikeringkan, gitu ya, ketika moving cam. Seharusnya, siang dipakai, nah, sore sampai malam itu dikering-keringkan, lagi pakai lagi. Jangan sampai dipakai terus, gitu ya. Karena, ada bakteri, mungkin kutu air, sampai merah semua, terkupas, klip. akhirnya kita gotong, gitu ya, dari tengah perjalanan sampai 2 atau 3 kilo ke camp induk. Kebetulan, hari itu adalah hari terakhir, gitu ya. Sampai digotong, sampai nangis, ya. Nah, itu kenangan yang menarik, ya, tidak terlupakan. Oke. menit ke-18.27. Nah, gitu ya. Menit ke-18.38. Nah, ini moving lagi. Nah, ini kadang di perjalanan kita ada view yang indah, kita foto, itulah hiburan-hiburan kita, gitu ya. ada foto ketika mau sunset, sunrise, gitu ya. Nah, ini mau sunset, ya, sore-sore ini. Sambil bergerak di mobil, ini. Menit ke-19. Nah, ini pohon yang berdiri ketika sunset, gitu. ini tengah hutan, udah sore-sore ini. Nah, ini ketika kita masuk jurang dan mau keluar dari jurang, ternyata harus nyari akar-akar, gitu ya, karena jurangnya juram sekali sampai begini, gitu ya. Nah, selfie-selfie di tengah hutan. menit ke-19. 55. Nah, itu ya. Kita, dibalik batu itu ada jurang. Kita muncul dari atas batu itu, lewat akar-akar. Ini sore, ini. ini masak ketika hujan ini, sampai susah menyalakan api. Nah, ini ya. Akhirnya nyala juga, padahal tim udah lapar dan lain-lain udah mau maghrib juga ini. baju dikeringkan lepas. Ini ketika di sekitar ini tempat warga. ini mau perpindahan juga. Perpindahan ini kadang jalan kaki, kadang pake mobil. Nah, ini jalan kaki kita. Dari titiknya. ini tim pendamping dari pangkalan Bun ini. berlari pagi, dua kelilingan ke bukit dulu. Nah, ini saya teringat dengan cerita kakek ini ya. Bahwa kakek ini sudah umur di atas 60-70. Mungkin 70 ya. Masih mau dampingi kita masuk hutan. Nah, ini salah satu anggota tim. Nah, ini Pak Dede ini. Ya, tim kita itu ada Pak Dede, kemudian Pak Warto, ada Pak Ceng, ya. Kemudian saya, ada Pak Sanusi, ada Pak Jess, gitu ya. ini ketika pulang ini di bandara. Karena pekerjaan kita selesai. Nah, ini seperti kembali ke habitatnya. Di bandara ada yang pake sandal juga. kemudian. Hehehe. Nah, kita dengar tim kita pesawat. Oh, ya pesawat. Pesawat. Terima kasih. Terima kasih.